Wali Kota Pimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN KIS di Ruang VIP, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis 18 Januari 2018. Rapat ini terkait dengan masalah kurangnya keikutsertaan warga Jakarta Utara bergabung dalam Program Kesehatan Pemerintah Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat atau biasa disebut JKN KIS di mana secara keseluruhan Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai konflik sebesar 95%. Tetapi untuk Jakarta Utara, UHC sendiri masih di bawah 95%. Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad, mengatakan program yang bagus tetapi peminatnya kurang, pastilah ada yang salah dalam penyampaiannya. JKN KIS ini adalah wujud dari kehadiran pemerintah kepada masyarakatnya dan masyarakat bisa merasakan betul manfaatnya. Jika kurang peminatnya, pasti ada yang salah katanya. Dan melihat hal tersebut, Husein berharap semua pihak dapat membantu terkait pentingnya masalah kesehatan masyarakat. Butuh bantuan dari semua perangkat, baik dari desa sampai kota, dari RT sampai RW, Lurah, Camat, dan dari pihak BPJS sendiri. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan, Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara, 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 Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara,